Halo teman-teman, welcome back to my channel, jumpa lagi dengan saya Raine Apa kabar semua teman-teman, doa saya adalah teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tanpa kurang sesuatu apapun Jembatan Kaca Ada di Indonesia, buat teman-teman sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like dan share video saya Yuk tanpa membuang masa lagi, kita mulakan reaksi kita Teman-teman, judul dari video ini adalah 5 jembatan kaca di Indonesia yang lagi hits, tidak perlu kecina Kita akan mulakan reaksi kita 5 jembatan kaca di Indonesia Hai semua, apa kabar? Kembali lagi di channel Kupas Tungkas Jembatan kaca belakangan ini menjadi tren wisata di negara-negara maju Nah ini yang pertama jembatan kaca di China ya Tapi kalau kalian ingin merasakan sensasi melewati jembatan kaca, kalian tidak perlu jauh-jauh kecina Di Indonesia ya Di Indonesia punya beberapa jembatan kaca yang sensasinya tak kalah menegangkan Di Indonesia ya Penasaran di mana saja ya Jembatan kaca di Kampung Warna Warni Jembatan kaca di Kampung Warna Warni Jembatan kaca di Kampung Warna Warni Jembatan kaca wisata religius Tanah Toraja Oh ini yang keempat di Tanah Toraja Jembatan kaca ini berlokasi di objek wisata religi patung Yesus memberkati Makale Tanah Toraja Jembatan kaca di Kampung Warna Warni Pijakan jembatan sepanjang 90 meter ini benar-benar terbuat dari kaca Bahannya terdiri dari kaca dan beranak gelas yang tahan panas dan mampu menahan beban angin Namun kalian tidak bisa asal masuk area ini Kalian harus meminta izin terlebih dahulu dan menggunakan alas kaki khusus yang dikenakan biaya tambahan Jembatan kaca berendam Yang ketiga jembatan kaca berendam Ini kota Tangerang Kota Tangerang juga punya jembatan kaca sendiri loh Saya baru tahu Jembatan ini berada di atas aliran sungai Cisadin dan menghubungkan Tangerang Barat dan Timur Namun patut diingat tidak semua permukaan jembatan berendam terdiri dari kaca Hanya beberapa bagian untuk penjalan kaki plus anjuran untuk berfoto selfie yang dibangun dari material transparan tersebut Jembatan kaca pantai nguluran Bagi kalian yang meliburan ke Yogyakarta Saya takut ketinggian Kalian juga bisa merasakan sensasi berada di atas jembatan kaca yang berada di pantai nguluran Bawanya laut Jembatan yang lebih berbentuk seperti teras ini langsung menghadap ke laut lepas Kalian bisa langsung melihat jembatan ombak dan karang tepat di bawah Namun karena jembatan ini berada di sebuah resort pribadi Kalian harus izin dulu dan membayar tiket masuk Oh dia ada di dalam resort ya Jembatan kaca Keping Park Jembatan kaca Keping Park Lokasinya berada di area tempat wisata Keping Park Jembatan kaca Keping Park Jembatan kaca yang diberi nama The Edge ini Punya panjang sekitar 17 meter Dan terbuat dari kaca laminat dikuran gelas Keindahan pemandangan yang disubuhkan dari jembatan ini Adalah landscape kota Purwokerto sebelah selatan Hmm cantik Begitu berada di atasnya Dijamin kalian langsung merasa ngeri-ngeri sedap Karena pemandangan yang ditawarkan Ngeri-ngeri sedap Saya takut Dari lima jembatan kaca yang unik di atas Mana saja yang sudah kalian kunjungi Atau justru belum sama sekali Nah teman-teman Itulah lima jembatan kaca yang ada di Indonesia Ternyata menarik ya Di Indonesia juga sudah ada jembatan kacanya Dan saya belum pernah lagi pergi ke lima-lima tempat itu Mudah-mudahan saya berkesempatan Untuk merasai juga jembatan kaca yang ada di Indonesia Sebenarnya saya takut ketinggian ya Tapi saya akan coba juga Kalau saya sampai ke Indonesia Saya ingin mencabar diri saya Seperti apa Berani kah? Tak berani Nah buat teman-teman Yang ingin juga Merasai jembatan kaca Tak payah pergi jauh-jauh Sampai ke negeri Cina Kalian boleh pergi ke negeri jiran kita Indonesia Di sana pun sudah ada jembatan kacanya Teman-teman Demikian video react saya untuk kali ini Dan kita akan jumpa lagi di next video Salam sayang Rainy untuk kalian semua Oke see you and bye-bye